Terima kasih telah menonton Halo, selamat datang kembali di Durian Sudikoy89 Teman-teman pernah ingat gak, gue pernah bikin konten disini nih, di kampus gue dulu UNILA alias Universitas Lampung Salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia Haa, disebut juga kampus hijau, iya gak sih? Kalau salah gue bisa kenapa rektornya nih, atau teman-teman alumni Gue pernah ngebahas konten ini, yaitu kolam koy yang ada di rektorat UNILA Atau sebut aja kolam koy yang ada di UNILA Lampung Universitas Lampung Ini dia, gue pernah, bukan kritisi loh, cuma gue kasih sarang waktu itu Aduh, kalau diperbaikin bagus nih, kolam koynya udah besar Temanya natural, tapi sayang isinya koynya dikit Minoritas paling banyak ikan nila Kalau ikan koy bagus dong Kenapa bagus? Karena, ya ini kan tempat umum, kantor rektorat Mahasiswa bisa belajar disini, bisa rekreasi, dosen pak rektor Juga bisa rekreasi disini, seru lah, menghibur banget Sekaligus bisa belajar soal cara merawat hewan, binatang Ini kolam juga yang sebelah kiri Ya, butok juga Ya, kita mulai Ini konten yang baru Lihat ya, ini sebelum Waktu itu nih, di konten gue yang dulu Sekarang, tara Lihat apa yang beda? Bener Kalau lo lihat di sebelah sana Itu tadinya batu-batu Sekarang sudah dibikin filter chamber Di atasnya tutupnya kayu Lihat kan? Itu udah ada filter chamber Tapi sayang, teman-teman lihat tuh Belum dihidupin atau mungkin lagi rusak ya Air mancurnya nggak hidup Berarti ini pompanya lagi nggak hidup Tapi oke lah Tuh, udah ada aerator tuh Ada gelombong udara Nah ini, lihat dong Masih agak lumut-lumut gitu ya Kelihatan kurang jernih Tapi udah jernih Tapi nggak apa-apa Yang paling penting adalah Sudah ada aerator Dan semoga ini Ntar pompanya bisa dihidupin Ikannya Lihat dong Ini grade A Ikan koi semua Gue agak kaget tadi pertama kali ngeliat Gue dari Hunilan nih ceritanya Mendadak Ketemu temen gue di gedung rektorat Ada urusan pekerjaan Pas gue mau pulang ke pakiran Loh Ini ikan koi semua Airnya lebih bening Udah oke ya Perubahannya udah ketara ya Ikan koi-nya sekali lagi gue bilang Ini grade A Menurut Der Jans Temen-temen bisa lihat sendiri Bisa cek sendiri Ada Kohaku Ada Sanke Ada jenis Karasi Ada yang Kumpai Ada Utsuri Semuanya bagus Nah itu aerator ya Udah oke dong Nah itu air terjunnya Memang belum dihidupin sayang Tapi Overall udah oke Semoga nih harapan gue Air terjunnya bisa dihidupin Dan gue yakin ini akan bening banget Nah itu dia filter chambernya Dulu belum ada loh Sekarang udah ada loh Canggih Unila Nah aerator ini Juga cukup membantu Gue yakin ada konsultan Atau orang di belakang layarnya Yang Pahlawan banget nih Karena ngasih tau Unilanya lengkap Perbaikannya Air jadi bening Ikan koi jadi bagus-bagus Ada aerator Dibuatin filter chamber Dan udah gak ada ikan nila lagi Ingat ya Ikan nila gak jelek Tapi dengan adanya ikan koi Wah itu bikin tambah keren Ini kolam koi yang sebelah kanan Di gedung retorot juga Nah Ini yang dulu Lihat tuh Sebelah sono masih batu-batu semua Air mancur gak hidup Ikannya nila Diam aja Sekarang tara Hahaha Udah ikan koi semua Yang ini airnya super bening Gak ada lumut-lumut melayang Ini aslinya temen-temen Sumpah ya gue gak lebay Lebih bening dari yang lo tonton di TV Serius gue Kenapa? Karena yang ini air mancurnya hidup Yang berarti Pompanya hidup Yang berarti lagi Filter chambernya itu Hidup Beroperasi dan Memfiltrasi air kolam koi nya Airator juga tersedia Airnya bening banget Sumpah loh Gue kaget banget Yang ini gue gak lebay Ikan koi nya Lagi-lagi Kualitas grade A Bagus kan? Tuh dari jauh aja Cerah-cerah begitu Tuh yang pojok seno Itu adalah filter chamber Tuh Keliatan kan Lagi pada kebuka nih Isinya ada batu karang Ada batu Lava rok Atau batu gombong Dari jauh ya gue liat ya Sebenernya kalo gue kesana-sana Ntar dimarahin Nama Pasapam nya Disangkanya Mau maling media filter lagi Hehehe Ini gila ya Keren banget Kolam koi Dua buah Milik Unila Yang ada di rektorat Unila nya Letaknya di sebelah kanan dan kiri Sebelum pintu masuk Temanya natural Ukurannya kurang lebih sekitar 7x8 meter Gede banget Filter chamber nya juga proper Tuh dia Dan yang ini hidup ya Tuh Dari jauh keliatan ya Media filter nya Airnya bening begini Ada koi nya bagus-bagus Bisa dibilang teman-teman Ini gue gak Memperlebih-lebihkan Atau lebay-lebaikan ya Ini adalah salah satu Kolam koi tema natural Terbaik yang ada di Indonesia Dan Salah satunya Ada di kampus ini Unila Universitas Lampung Di Provinsi Lampung Gak semua kampus loh gue yakin Punya kolam koi yang besar Yang proper Dengan ikan koi yang bagus-bagus Tadi gue liat Beberapa ikan koi nya Ada yang sakit Menyerang kulitnya Ada merah-merah gitu Gue sih berharap Semoga nanti nih Pak Rektor Maupun teman-teman di Rektorat Juga aware Bahwa punya koi seperti ini Dengan kolamnya yang udah Keren dan proper seperti ini Gak lupa untuk merawat Ikan koi nya Yaitu pengobatannya Obat-obatannya dan lain-lain Nah itu teman-teman bisa liat ya Ada skimmer Tapi salah Skimmer nya tenggelam begitu Skimmer yang bener kan harusnya begini nih ya Tuh Agak nongol Biar tujuannya dia Menghisap kotoran yang Ada di atas permukaan air kolam Bukan tenggelam seperti itu Cuman Ya itu kesalahan kecil Overall ini adalah Apa ya Kolam koi yang udah jadi sempurna banget buat gue Sama sekali lagi buat Unila Dengan dua kolam koi natural terindah yang mereka miliki Pak Rektor terima kasih Bangga gue jadi penghobi koi dan alumni Unila Cheers Teman-teman jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.